Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nur Bahagia yang ada di gedung KPK Kuningan Jakarta untuk memantau agenda sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri nanti. Dipo, pastinya jam berapa nanti Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang etik kepada Ketua KPK Firly Bahuri dan sudahkah konfirmasi bahwa Ketua KPK Firly Bahuri juga akan datang? Memenuhi panggilan. Ya, informasinya Audrey bahwa sidang kode etik yang akan digelar oleh Dewan Pengawas KPK ini akan dilakukan kurang lebih sekitar pukul 9 pagi hari nanti. Tentu ini juga ada kaitannya terkait dengan pembahasan bagaimana kemudian ada dugaan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri melanggar kode etik dari KPK. Sidang sendiri nantinya akan dilakukan tepatnya adalah di gedung KPK lama, begitu tepatnya di Auditorium Randi Yusuf. Namun sudah terkonfirmasi bahwa jalannya persidangan kode etik ini akan berlangsung secara tertutup. Terkait dengan konfirmasi kehadiran dari Ketua KPK Firly Bahuri, ini juga yang sudah dikonfirmasi oleh dirinya pada hari kemarin. Bahwa dirinya menyatakan bahwa akan mengikuti dan juga akan menghadiri sidang kode etik Dewan Pengawas KPK sebagai amanat perundangan-undangan yang tentu harus dilakukan dan juga harus diikuti oleh pimpinan KPK, khususnya adalah Ketua KPK. Firly juga menyebut bahwa dirinya akan memanfaatkan momentum ini kemudian untuk melakukan penjelasan dan untuk menjelaskan terkait dengan duduk masalah atau penduduk persoalan mengapa dirinya sampai menggunakan helikopter pada saat melakukan penerbangan dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan walaupun diketahui itu merupakan penerbangan pribadinya. Penerbangan itu sendiri terjadi pada bulan Juni lalu di mana Firly Bahuri menggunakan helikopter swasta dengan kode PKJTO begitu yang kemudian melahirkan sejumlah persepsi dari masyarakat khususnya adalah koalisi masyarakat sipil anti korupsi di mana sejumlah pihak juga menilai bahwa Firly melanggar kode etik khususnya adalah terkait dengan penolongan perilaku yang tertuang pada peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 di mana dalam peraturan tersebut adalah menginstruksikan kepada seluruh elemen di KPK untuk tidak menunjukkan pola hedonisme ataupun pola hidup mewah kepada masyarakat khususnya juga kepada insan komisi terkait dengan pemberantasan anti korupsi. Ya untuk pelapor sendiri apakah juga akan ada kemungkinan untuk juga dihadirkan DIPO? Ya betul bahwa sudah terkonfirmasi juga sekitar pukul 9 nanti dalam hal ini adalah pelapor yakni koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Boyamin Saiman akan hadir di gedung KPK lama di kawasan Jakarta Selatan. Agenda sidangan kode etik sendiri nanti tentu akan meminta keterangan dari Firly Bahuri yang memang sebelumnya juga sudah ada klarifikasi dari sejumlah pimpinan KPK terkait dengan sebenarnya apalah terbelakang dari Firly Bahuri menggunakan helikopter pada saat melakukan perjalanan pribadinya. Ada statement yang menyebutkan bahwa tidak mempermasalahkan hal tersebut karena helikopter yang disewa Firly Bahuri ini dibayar dengan menggunakan dana pribadi dan juga bertujuan begitu untuk kemudian memanfaatkan waktu secepat mungkin karena sempitnya waktu cuti dari pimpinan KPK. Nanti juga Boyamin Saiman dalam hal ini adalah sebagai pelapor juga akan dimintai keterangannya sebagai saksi dan juga akan menjelaskan kode etik mana saja yang kemudian diduga dilakukan pelanggaran oleh pimpinan KPK dalam hal ini adalah ketua KPK Firly Bahuri. Ya Dipo lalu bagaimana mekanismenya? Nah kalau tadi kan disebutkan bahwa pelapor-pelapor Firly dan juga Boyamin Saiman hari ini juga akan dipanggil. Bagaimana nanti mekanisme pemanggilannya begitu dan juga sidangnya? Ya belum ada keterangan Rosmi terkait dengan seperti apa nantinya mekanisme dari ngambilan statement yang disampaikan oleh kedua pihak tersebut. Begitu tetapi juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya ada saksi-saksi lain yang kemudian dapat dipanggil sewaktu-waktu oleh Dewan Pengawas KPK. Karena juga sudah ada statement beberapa kali dari pimpinan KPK untuk kemudian membackup perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh ketua KPK Firly Bahuri yang menggunakan helikopter. Dan juga sudah ada statement beberapa kali memang dari masyarakat sipil anti korupsi yang kemudian meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk menjalankan sidang kode etik ini dengan secara objektif, transparan, dan juga akuntabel. Masyarakat ataupun koalisi masyarakat sipil anti korupsi juga meminta kepada Dewan Pengawas KPK begitu untuk memberikan sanksi berat kepada ketua KPK Firly Bahuri yang memang dinilai telah melanggar kode etik karena juga berkaca kepada periode sebelumnya di mana pimpinan KPK pada periode sebelumnya juga sempat diberikan sanksi berat oleh organ pengawas internal KPK yakni Deputi Pengawas Internal dan juga Pengaduan Masyarakat atau PIPM karena terbukti melanggar kode etik. Ini juga yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat baik itu kepada Dewan Pengawas KPK ataupun kepada pimpinan KPK artinya seluruh keputusan dari sidang kode etik ini dari Dewan Pengawas KPK dan juga seluruh tindakan dari pimpinan KPK ini juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan juga penilaian integritas dari lembaga antiraswa ini oleh masyarakat terkait dengan tindak pindada korupsi. Audrey. Dari Gedung KPK Jakarta, Dipo Nur Bahagia melaporkan bahwa sidang etik untuk Dewan Pengawas KPK kepada Ketua KPK Fili Bahuri nantinya direncanakan akan dimulai pada pukul 9 pagi. Terima kasih Dipo.